Oke, halo teman-teman trader investor, selamat datang di channel Cuan-Cuan Saham di Asa Teknikal dan Badan Logi Harian Seperti biasa, hari ini hari, ini hari Sabtu ya, 1 April 2023 Cuma nanti kita bakal bahas analisa teknikal harian Jumat kemarin, 31 Maret 2023 Dan seperti biasa, nanti kita akan melaksanai ISG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tip, support maupun donasi untuk Cuan-Cuan Saham Bisa, caranya tinggal klik link sosial base di deskripsi, nanti kalian bisa kasih tip, support maupun donasi untuk Cuan-Cuan Saham Dan juga Cuan-Cuan Saham pribadi untuk saya Terus buat teman-teman ada pertanyaan, kritik atau saran, silahkan sampaikan aja Bisa via DM Instagram, at Cuan-Cuan Saham maupun komen Youtube Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pastikan saya jawab kalau saya sudah waktu Lalu jangan lupa support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, komen, cara, subscribe Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik-klik aja Tapi sangat berarti buat konten kator sisa ini Jangan lupa juga nyaletifikasinya, karena konten setiap hari dari Cuan-Cuan Saham Saya sampai Jumat-Jumat seharian, Sabtu dan Minggu, konten spesial Oke, sebelum kita masuk ke analisanya, ini ada pengumuman ya Bagi teman-teman yang ingin bergabung Grup telegram Cuan-Cuan Saham untuk bulan April 2023 Teman-teman bisa simak video yang ini Pendaftaran grup telegram CCS April 2023 Jadi berhubung ini, nah ini sudah masuk April sebenarnya Cuman karena ini Sabtu Minggu ya, jadi kita akan efektif berjalan tanggal 3 April Cuman hari ini adalah hari terakhir pendaftaran grup telegram CCS April 2023 Nanti pendaftaran akan saya buka sampai malam Lalu akan close hari ini Dan invitasi akan dimulai besok Jadi buat teman-teman yang kemarin sudah mendaftar grup telegram Cuan-Cuan Saham Invitasi akan dimulai besok Jadi silahkan cek email masing-masing Kalau besok sudah ada invitasinya Tapi buat teman-teman yang bergabung Grup telegram Cuan-Cuan Saham untuk bulan April 2023 Pendaftaran masih dibuka sampai hari ini, hari terakhir Teman-teman tinggal buka youtube Cuan-Cuan Saham Lalu klik video yang pendaftaran grup telegram CCS April 2023 Infonya sudah lengkap Nanti teman-teman tinggal mengisi form yang ada di deskripsi Dan submit lalu menunggu invitasi besok tanggal 2 April 2023 Dan kita akan efektif berjalan untuk grup April ini tanggal 3 3 April hari Senin besok Oke, itu pengumumannya Kita akan langsung masuk ke transaksi seperti biasa Kemana cuma transaksi 9,5 triliun Dengan pergerakan asing net buy lagi Total 359 miliar Dominan di pasar reguler 353 miliar Sedangkan di pasar nego 355 miliar Kalau kita lihat beberapa indeks lain ISG koreksi sendiri tipis dibandingkan US, Europe maupun regional yang semuanya menguat kemarin Jumat Kita langsung masuk ke saham-saham yang dibeli asing dulu Yang pertama ada BBCA 216,8 miliar Bank Mandiri 76 miliar BBNI 69 miliar Telekom 61 miliar Antam 43 miliar INTP 30 miliar Astra 26 miliar DKA 45 miliar Adaro 22 miliar Alphamart 13 miliar Unilever 12 miliar MAPI 10 miliar Javah 9 miliar ESA 8 miliar BRMS 7 miliar ACRA 5 miliar Sido muncul 5 miliar MTEK 5 miliar PTBA 5 miliar Tower 4 miliar BRPT 3 miliar BSDE 3 miliar BTPS 2 miliar Dan Mayora 2 miliar Kita masuk ke saham-saham yang jualan asing Ada Gotoh 87 miliar BBRI 61 miliar Yiritraktor 54 miliar ITMG 52 miliar KLBF 24 miliar Pegas 12 miliar INDF 8 miliar GIA 8 miliar INKP 7 miliar ARTO 6 miliar GGRM 6 miliar Mitratel 5 miliar CEPIN 5 miliar INDOSAT 5 miliar Saratoga 5 miliar INDI 3 miliar TINS 3 miliar INCO 700 juta JPP 500 juta Dan SMGR 500 juta Oke, kita akan langsung masukkan Lanset teknikalnya ya Ski Cuma ini update-in juga belum terlalu banyak ya Yang jelas masih melanjutkan kemarin kamis Dimana market masih reject dari downtrend line Koreksi adalah sesuatu yang sangat wajar Untuk besok, Senin, dan beberapa hari ke depan Kalau kita lihat kemarin Jumat Sempat menyentuh 6.800 Cuma dikasih rebound ya Cuma kalau saya lihat-lihat sih Kayaknya Hmm, belum selesai Tapi ya nggak tahu juga Yang jelas untuk next support ya Kalau misalkan besok closing di bawah 6.800 Itu ada di sini Sekitar 6.780 Sampai di gap 6.760 Lalu nextnya di 6.750 Sampai 6.725 Baru setelah itu ada di 6.700 Sampai gap 6.692 Seperti itu Jadi ya ya Batasi resiko aja Dan kalau menurut saya sih juga Pelemahan besok ini kesempatan untuk entry Dengan syarat tidak boleh jebol dari 6.544 Pembentukan kaki kedua lah bahasanya Atau higher low Higher low untuk higher high Kalau memang dia mau reversal Seperti itu Karena bahaya MACD Dia belum kena targetnya Di 6.962 Dan sudah ada bullish divergence Seperti itu Cuma untuk sekarang memang Terlihat mau koreksi dulu Karena dia habis reject 0.786 Reject down trend line Candle konfirmasi Dan lain sebagainya Tinggal perhatikan area-area tadi aja Dan jangan lupa selalu batasi resiko Kalau misalkan teman-teman mau santai Gak suka speculative buy Atau gak suka cicil-cicil Suka nunggu bottomnya Ini udah biarkan dia koreksi dulu Nanti ketika udah muncul hammer Doji Engulfing Candle-candle reversal Baru besoknya entry Itu bakalan lebih santai Cuma untuk sekarang Kita pantau koreksinya dulu Tinggal kita lihat kira-kira bottomnya Di mana Dan yang penting sama Selalu batasi resiko Kalau kita lihat pakai moving average ISK juga masih bertahan di MA50 MA20 bentar lagi Mau nyusul Jadi saya rasa sih Maksimal kayaknya 6750 deh Itu pasti MA20 Apalagi kalau misalkan Dia bertahan terus 6800 Nanti MA20nya golden cross Itu bakalan cakep Walaupun memang Kalau kita pakai moving average Bakalan banyak falsenya Karena market sedang keadaan sideways Baik di time frame manapun Menengahnya pun juga sideways Jadi ya ya Itu aja Perhatikan area tadi Jadi jangan lupa selalu Batasi resiko Oke Itu untuk ISK Kita langsung masuk Berapa sampilian Kita mulai diri Dijual yang langsung dulu aja Goto Kembali sudah kita bahas Kalau tonton cari view-nya Goto Bisa cek video Dua hari yang lalu Kalau gak salah Saya pengen coba cek Dari si NDF dulu aja Terakhir sebenarnya Sudah kita bahas juga Cuman gak apa-apa Kita update view-nya Untuk si INDF ini Karena terakhir view-nya Juga cukup menarik Oke Kemarin Jumat INDF turun 3,13% Candlenya sangat solid Volumenya sangat besar Kalau gak salah Waktu kita terakhir Bahas INDF itu disini ya 16 Maret 2023 Kita bahas INDF Dan waktu itu Skenarionya adalah View Simetrikan triangle Ini Simetrikan triangle besar Dan terakhir Dia baru rebound Dari Uptrend lainnya Kena Kena Dia kena lagi Akhirnya rebound Waktu itu saya sudah bilang ya Untuk sekarang Area sini 6500 itu adalah resist Dari INDF Kenapa? Karena sebelumnya disini Dia support Ini ya Disini dia resist Break out Jadi support Jadi support Dan ketika dia break down Belum ada pullback Sama sekali Jadi sebenarnya Penurunan kementor Adalah sesuatu yang wajar Karena dia juga sudah Dua kali reject Di 6500 Seperti itu Nah Untuk sekarang Artinya INDF ini sedang berada Di area supportnya Itu mulai dari 6.225 Sampai 6.175 Lalu nextnya ada di 6.100 Sampai 6.050 Dan selama tidak jebol Yang 6.050 INDF tidak jelek Kalau misalkan Mau ditelanasi Bisa sampai 6.000 ya Selama gak jebol Yang 6.000 INDF ini tidak jelek Dan bahkan Yang adalah kesempatan Untuk entry Kalau dia tidak jebol 6.000 Cuman kalau dilihat Dari candle dan volumenya Memang agak kurang enak Jadi kita bisa konfirmasi Lihat transaksi Dan ternyata Kemarin ada Distribusi Cenderung ke belakang Juga distribusi Kemarin Jumat pun Juga distribusi Reject dari EMA50 Kalau dilihat Dari data tambahannya Alias transaksi Kemarin Jumat Saya rasa sih Amannya Wait and see dulu ya Maksudnya jangan cicil Spekulatif buy Tuh Misalkan dia ada Satu hammer Atau satu candle reject Di dekat-dekat 6.000 Baru habis itu entry Kalau mau entry ke INDF Yang jelas untuk sekarang Perhatikan area tadi Simpelnya dari 6.200 Sampai 6.000 Itu support INDF Selama gak jebol Oke Tapi kalau jebol ya Artinya simetrikan Triangelnya malah dia jebol ke bawah Targetnya bisa lumayan itu Jadi ya Yang penting sama Selalu batasi resiko aja Untuk INDF Kita lanjutkan Kita coba Cek sih Kita cari yang ada spread Pokoknya Arto Kita bahas gak ya Kita bahas deh Si Arto Kita coba Cek view nya Karena terakhir Kemain sudah melemah Dan menguat Waktu melemah Sudah kita bahas Dan waktu menguat Dia sudah on track Nah Sekarang kita lihat Ketika dia melemah lagi Siapa tau Ini kesempatan Untuk entry Dari si Arto Oke Kemain Jumat Arto turun 2.8% Candlenya Cukup solid Dan volumenya pun Kecil Volumenya kecil Kemain Jumat Koreksinya Ini cukup menarik Kalau menurut saya Volumenya Karena waktu menguat Disini 29 Maret Volumenya gede Salon strengthnya Volumenya mengecil Dan kemain Jumat Koreksinya juga Volumenya mengecil Kalau kita lihat Sebenarnya ada dua arah ya Kita ke view kecil dulu Dimana sebelumnya Arto ini Berhasil higher low Higher hike Maka saat ini Sebenarnya Arto berada Di area neckline Dan selama gak jebol Dari 2.380 Ada potensi bagus Dari si Arto Cuman ya amannya sih Apa ya Mungkin wait and see dulu aja Kalau udah ada reject Atau rebound Baru beli Jangan spekulatif Baik di saham Down trend seperti ini Untuk yang kedua Arto ini sedang membentuk Yang namanya uptrend line Dan dia memang agak jauh Dari bawahnya Jadi sebenarnya Turun sampai 2.290 Itu gak masalah Yang jelek adalah Kalau misalkan Dia jebol 2.160 lagi Seperti itu Itu kalau itu Pada view kecil ya Cuman kalau pada view besar Dia masih down trend Dia pun juga belum break out Dari falling wage Kemain masih terlihat Ada reject Jadi sebenarnya Belum ada konfirmasi juga Kalau mau aman ya Kalau style saya sih Saya lebih suka Tunggu dia break out dulu Minimal ada down trend Yang dia break Dengan volume bagus Lalu tunggu pullbacknya Disitu baru entry Itu baru bakalan lebih aman Daripada nyicil terus Ketika saham masih down trend Seperti itu Untuk sekarang tinggal perhatikan Area support tadi aja 24 Lalu 22 Dan 21.50 Selama gak jebol yang 21 Itu oke Tapi kalau jebol 21 Artinya dia masih Lower low lagi Seperti itu Kita lihat dalamnya Setelah kemain akumulasi Di 29 Maret ya Untuk kemarin Jumat Saya rasa Hmm Cenderung netral sih Kanan kiri Ini transaksi retail Ya Dari si Arto ini Kanannya retail Kirinya pun juga retail Big playernya gak main Kemain Jumat Jadi ya Makanya itu volumenya kecil Dan yang penting sama Gunakan area tadi Dan jangan lupa selalu Batasi resiko Untuk Arto Kita lanjutkan Kita coba cek Yang ada spread lagi Kita masuk ke yang di beli asing aja Langsung Saya pengen coba Cek si Saya coba update View MDKA ya Karena dia sudah Kena target Saya update Karena di grup ini Juga ada plan swingnya Dari si MDKA Dan kebetulan Banyak yang pegang Jadi biar sekalian aja Oke kita bahas MDKA kemarin Jumat Dia naik 1,21% Candlenya Tidak terlalu solid Dan volumenya Terlihat Membesar Memang bagus Volumenya membesar Cuman kalau dilihat Candlenya Agak kurang Solid aja sih Seperti itu MDKA Kalau mau cek Sudah kena target pertama ya Dimana ini target Dari 4,180 Sampai 4,200 Jadi sebenarnya Koreksi kemarin itu adalah Sesuatu yang Sangat Wajar Dan kalau misalkan BSU MDKA itu ada Pelemahan ya Itu juga masih menarik Untuk dipantau Yang penting ini Dia sudah kena hit Target 1 Dan kalau umur saya sih Supportnya masih di area sini Sekitar 4,000 Jadi kalau misalkan BSU MDKA ada Pelemahan Sampai 4,000 Itu menarik untuk dipantau Kalau umur saya Untuk view swing besar Masih sama Targetnya 5,500 Tapi syaratnya Dia beri ke 4,9,50 Artinya apa? Teman-teman digrupkan Averagenya pada Di bawah 3,900an Atau di bawah 4,000 Itu masih aman di hold Sebenarnya Kalau pengen nge-keep Average bagus Tapi kalau misalkan Teman-teman suka Long short Long short Nah mungkin bisa TS bagian Dan ketika dia Dekat-dekat 4,000 Nanti bisa di cover Sekali lagi Kalau dilihat dari Candle rejectnya sih Tidak terlalu kuat Cuman saya rasa Ada indikasi mau koreksi juga Dari si MDKA Yang jelas Dia sudah kena Target 1 Dan kalau misalkan Ada koreksi Itu tidak ada masalah Sama sekali Untuk sekarang Tinggal perhatikan saja Dan bahkan kalau dia nutup gap Itu bakalan jauh Lebih bagus Seperti itu Kalau misalkan Tonton mau average up Atau mau entry lagi Perhatikan area Sekitar 4,050 Sampai 4,000 Nah setelah itu Baru nanti dia Swing hike pada lebih besar Ke target selanjutnya Di 4,460 Atau membentuk yang namanya Inverted head and shoulder Shoulder kiri Lalu ini headnya Ini dia baru mau bikin Shoulder kanan Seperti itu Perhatikan saja Area support sekarang 4,050 Sampai 4,000 Kita lihat dalamnya Kemarin Jumat Masih terjadi peak akumulasi Yang jelas MDKI ini cakep Sejak saya call kemarin ya Memang dia akumulasinya bagus Sudah kita bahas Sampai kemarin juga Tuh Cuman memang by price action Kelihatan ada potensi Untuk koreksi dulu Tuh Kalau misalkan dikasih koreksi Bisa perhatikan area tadi Kalau lanjut terus Next resistnya Di area sekitar 4,300 Kalau list lain Anak perusahaannya Sudah mau IPO Dan kemarin bahkan Saya lihat di Salah satu Instagram Sekuritas ya Itu udah publik expose Itu udah Udah tanda-tanda IPO banget Jelas katalis yang bagus ya Karena kalau misalkan IPO dan sahamnya naik Dia akan dapat Kapital gain juga Berarti itu Jadi ya sama Selalu batasi resiko aja Itu untuk MDKI Perhatikan area-area tadi Kita lanjutkan Coba cek Si Si Do Yang katanya Mau bagi dividen ya Kita bahas aja Sidonya Oke Kemarin Jumat Sido muncul naik 3,57% Candlenya solid Volumenya Tidak terlalu besar Sebenernya Terlihat mengecil juga ya Untuk volumenya ini Dan kalau kita lihat Dia Jum Date-nya itu X date-nya Senin Oh berarti Jum date-nya kemarin Jumat Bentar Saya coba lihat Di RTI bisnis Jum date 6 April Oh Enggak Masih minggu depan Ini bermasalah ini Oh ya Bener deh X date-nya 10 April Jum date-nya 6 April Oh Berarti bagi-bagi Dividennya dia 6 Iya Bener-bener Bagi dividennya Sido munculnya 6 ya Kamis 7 itu tanggal merah 8,9 Sabtu minggu Seninnya X date Pas Cocok Oke Sekarang kita bahas aja By price action-nya Dimana Sido muncul Kemarin Jumat Naik 357% Dengan candle yang bagus Tapi volumenya terlihat kecil Kalau kita lihat juga Dividennya lumayan 23 rupiah ya Itu 23 rupiah Kalau 1000 rupiah kan Berarti 2,3% Artinya kalau dia Jum date di 800-an Ya mungkin Hampir sekitar 3% kali ya Tuh cukup menarik Dividennya Cuma kalau kita bahas Dividennya Dimana Sido muncul ini Sebelumnya dia Punya lower high Lower low Sudah patah trend Dan lain sebagainya Dan Kemarin dia turun Sampai 630 Setelah itu dia reversal Membentuk cup and handle Naik sampai 875 Dimana itu adalah Area pullbacknya Di Fibonacci 0,618 Sampai 0,786 Kemarin sudah saya wanti Ketika disini ya Ini Dia trendnya mulai melemah Yang sebelumnya Slopnya seperti ini Lalu dia mulai melemah Dan nanti akhirnya Dia bakalan reversal Dan sudah breakdown Breakdown low juga Jadi sebenarnya ya Sebenarnya Ada potensi Kenaikan ini adalah pullback Ya Dari si Sido muncul ini Tuh Cuma kalau misalkan Besok dia breakout Dari 875 Itu indikasi yang bagus Karena next resistnya Ada di sekitar 915 Saat ini Sido muncul Baru bakalan bagus Kalau dia break 975 Tapi selama dia tidak break 975 Kita masih bisa menggunakan Mindset Dia sedang pullback Seperti itu Untuk support terdekat Masih disini Itu sekitar 840 Baru nextnya ada di 815 Dan dia baru bakalan jelek Kalau jebol yang 815 Berarti itu Break 915 bagus Jebol 815 bagus Artinya kalau teman-teman punya average Di tengah-tengah itu Bisa pasang stop loss Di bawah 815 Tapi kalau break 915 Bisa terus hold Tapi kalau misalkan teman-teman punya average Di bawah 815 Dan mau TS santai Bisa pasang TS di bawah 815 Seperti itu Untuk dividen Saya kurang bahas sampai dalam Cuma dari price action aja Tinggal perhatikan area-area tadi Kita lihat dalamnya Ternyata akumulasinya bagus Price actionnya juga bagus Kalau dilihat dari akumulasinya sih Saya rasa ada mendukung view yang bagus ya Dia perlu break 875 Lalu setelah itu 915 Baru melanjutkan uptrendnya Seperti itu Yang penting sama Batasi risiko aja Gunakan area-area tadi Oke Itu untuk Si Siapa namanya Si Do muncul Kita lanjut Saya pengen coba cek Medco ini masih on track ya Gak selesai bahas dulu ya Saya coba cek Pakwon deh Ini perwakilan Property hari ini Yang spreadnya paling lebar Tumben-tumbenan Biasanya Pakwon itu spreadnya paling kecil ya Yang biasanya paling liar Kalau dari 4 blue chipnya Property itu kan ada CTRA, BSDE, SMRA, sama Pakwon Biasanya kalau yang paling bagus spreadnya itu SMRA Kedua BSDE, ketiga CTRA Baru habis itu Pakwon Cuman tunggu nih Naik paling tinggi nih Pakwon 3% nih Kita bahas aja langsung Oke Kemarin Jumat Pakwon naik 3,18% Candle-nya solid Volumenya tidak terlalu besar Ini view terakhir Dimana Pakwon terlihat sudah patah Dari uptrendnya Sebenernya Cuman kalau dilihat dari breakdownnya sih Kayaknya ini bisa false juga ya Karena ini uptrend krusial Tapi dia Volumen breakdownnya kecil Selain itu dia juga belum breakdown structure Karena dia belum breakdown low Di 410 low selanjutnya Seperti itu Nah Sekarang kita bahas pada view kecil aja Dimana Pakwon ini masih saham konsolidasi Nih Disini dia lower high Disini dia higher low Dan terakhir dia SM low Maka ada potensi saat ini Pakwon sedang membentuk Yang namanya simetrikan triangle Maupun descending triangle Pakwon ini bakalan jelek Kalau dia jebol yang 400 Karena last low nya dia disana Kalau dia sampai jebol 400 Valid Dia downtrend pada structure yang lebih besar Tapi selama gak jebol 400 Masih ada skenario-skenario konsol lainnya Dan biasanya disini banyak false break terjadi Seperti itu Nah sekarang kita bahas pada view kecil Dimana Pakwon ini kemarin Berhasil menaik 3% Dan saya sih sebenarnya melihat Ada potensi continuation ya Disini Walaupun agak imaginatif Cuman saya lihat ada continuation Dengan target kenaikan itu ke sekitar sini 472 Atau di sekitar area hike nya dari si Pakwon Cuman memang besok ada downtrend line yang belum dia uji Jadi kalau misalkan dia ada reject Lalu melemah dulu itu sesuatu yang sangat wajar Ini ya Pas di downtrend line disini Kan dia belum break tuh Nah besok kan kena senen ya Kalau misalkan break bagus Next nya 470 Baru 480 Tapi kalau dia gagal break Saya rasa ada potensi Retest ke support Itu di sekitar area 440 Seperti itu Dan selama gak jebol yang 400 Pakwon tidak jelek Pada bigger view nya Si Pakwon Another view Mungkin kalau kita pakai swing low swing hike ya Bisa aja dia ini Mau swing hike Yang jelas gunakan area-area tadi aja Kita lihat dalamnya Akumulasi tidak terlihat konsisten Dan ya Dia baru side twist Memang kalau side twist itu belum menarik Untuk saham-saham Pergerakan sahamnya Pasti ya naik turun lagi Turun naik lagi False break False break down Dan lain seterusnya Intinya sama Gunakan area tadi aja Dan jangan lupa selalu Batasi resiko Kita langsung masuk ke yang merah-merah Kemain Jumat Wood ternyata gagal ya Skenario kemarin Jumat Sudah saya bahas Tapi malah langsung ARB Itu pengumuman dividennya Labanya turun berapa ribu persen itu Sampai panic selling Marketnya Kita bahas apa nih Untuk yang merah-merah ya Kalau ada yang menarik Kita bahas Kalau gak ada Kita langsung ke yang ijo-ijo aja Java Java Boleh deh Kita bahas Java Saya lama banget gak bahas Java Dan lama banget gak bahas Poltree Atau ayam-ayaman Karena ya memang Pergerakannya belum signifikan mereka ya Padahal ini udah mau masuk Apa namanya Musimnya ayam-ayaman lah Saat ini Oke Kita bahas Java Dimana kemarin Jumat Java turun 2,17% Kandilnya sih tidak terlalu solid Tapi volumenya besar Kalau kita konfirmasi dalamnya Ternyata ini adalah Volumenya distribusi Jadi sebenarnya kurang bagus Untuk view Java saat ini Pada bigger view Java saham downtrend Setelah kemarin Dia jebol disini ya 1,580 Itu titik balik dari Java Descending triangle 1,2,3 Breakdown Pullback Akhirnya dia mulai Fase downtrendnya Seperti itu Dan ya Dia bahkan juga jebol Dari area kuat Neckline Di 1,300 Jebol lagi Dan sekarang Masuk ke area 1,000 Saya pengen langsung Pakai view retracement aja Karena kalau pakai view besar Dia juga punya lower hike Dan kalau serem Ya bisa aja dia Swing low sampai 500an Seperti itu Tapi Kita gak pakai Time frame yang terlalu besar Kita pakai yang disini dulu aja Saya pengen coba cari retracement Dari swing hike kemarin ya Dan sebenarnya Java ini sudah masuk Area retracement Tapi belum terlihat Adanya Pantulan Atau Bayer Yang belum kelihatan Seperti itu Cuman dia sudah masuk Area retracementnya Itu di sekitar 1160 Sampai 965 Saya pribadi Kalau lihat saham kayak gini Sudah masuk area retracement ya Mungkin bisa masukin Watchlist dulu Nanti perhatikan konsolnya Siapa tahu Mulai di akum Mulai ada reversal kecil-kecilan Baru entry Untuk cari swing hike nya Seperti itu Jadi ya Untuk sekarang mungkin Bisa mulai WNS lah Untuk Java Karena dia sudah mulai masuk Area retracement nya Seperti itu Tapi kalau kita pakai Bigger view ya Karena kemarin dia punya Lower hike High Low Lower hike Kalau kita mau pakai view Jelek banget Ini yang tadi saya maksud Dengan swing low nya Java Ya bisa saja dia turun sampai sini ya 500an Ini Kena target lower low nya Sama Tarikannya Cuman targetnya ke sini 500 High Low Lower hike Lower low Kalau memang dia mau target swing low nya Seperti itu Cuman ya sebelum menuju ke sini Masih ada support ini Area pullback 765 Baru ke target nya Ya jelas untuk sekarang Namanya sih wait and see dulu aja Karena baik pada Structure kecil Maupun structure besar Java ini masih cenderung downtrend Di sini dia downtrend Di sini dia downtrend Dan seterusnya Tinggal perhatikan area kuat tadi Jangan lupa selalu Batasi resiko Kita lihat dalamnya Moving average Terkata dengan rapi Price action kurang bagus Ditambah juga dengan transaksi yang jelek Ya Jadi sudah Sudah jatuh tertimpa tangga Ini Si Java ini Kemain terjadi peak distribusi Salernya cuma 8 Bayarnya ada 40 Salernya kayak gini ya Yang beli kayak gini Jadi yang saya rasa Masih belum Redah Lebih baik wait and see dulu Seperti itu Itu untuk Java Terakhir kita masuk ke yang Ijo-ijo Kita coba Cek Kalau ada Kalau ada yang menarik ya ADMR Sudah kena support Sudah langsung rebound Kementerian sudah kita Bahas juga Friend tuh Masih view kecil ya Saya belum pengen bahas Yang jelas ada upside Breeze Cakep Sudah rebound dari support nya Batubara-batubaraan Emtek Kayaknya itu dulu aja Untuk konten kemarin Jumat Semoga bermanfaat Semoga bermanfaat Dan kurangkan diri saya Buat temen-temen yang Begabung grup Tugel Legam Cuan-Cuan Saham Hari ini adalah Hari pendaftaran terakhir Tinggal cek Info di awal tadi Oke Jangan lupa support Terus Dengan like Comment Jangan subscribe Karena support Itu gratis Tapi sangat berarti Buat konten yang tersebut Sisa ini Sekian dari saya Dan salam Cuan Terima kasih